Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya, Catul Sasongko. Kali ini akan mempresentasikan atau menayangkan cuplikan dari video soal dan pembahasan terkait materi penganggaran modal atau capital budgeting yang merupakan materi bab 13 dan 14 dari buku Matematika Keuangan yang dikarang oleh Prof. Budi Frensidi dan diterbitkan oleh Penerbit Saleba 4. Video lengkap terkait dengan soal pembahasan ini silakan kunjungi elearning.penerbitalemba.com cari e-learning matematika keuangan. Nah, e-learning tersebut dapat diakses dengan membeli buku Matematika Keuangan yang original atau Anda membeli kode akses e-learning Matematika Keuangan. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.penerbitalemba.com dapatkan e-learning-e-learning yang berasal dari buku-buku terbitan Penerbit Saleba yang insya Allah akan membantu Anda dalam memahami materi yang ada di perkuliahan. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Manajemen PT. Papan Tesejahtera sedang mempertimbangkan sebuah proyek jangka panjang berupa penambahan lini produk baru. Proyek ini membutuhkan investasi awal atau inisial outlay sebesar 200 miliar rupiah. Berikut ini adalah arus kas dari proyek tersebut. Tahun pertama itu diperkirakan ada arus kas masuk setelah pajak 50 miliar rupiah. Tahun kedua 110 miliar rupiah. Tahun ketiga 120 miliar rupiah. Tahun keempat 80 miliar rupiah. Dan tahun kelima 40 miliar rupiah. Kemudian imbal hasil yang dipersyaratkan oleh perusahaan adalah setiap proyek adalah 10%. Atau discount rate-nya adalah 10%. Oke, diminta yang pertama tentukan payback period dari proyek tersebut. Yang kedua tentukan discounted payback period dari proyek tersebut. Yang ketiga tentukan net present value atau NPV dari proyek tersebut. Yang terakhir tentukan profitability index atau PI dari proyek tersebut. Berikutnya saya akan menjawab empat pertanyaan ini. Jadi tolong perhatikan. Yang pertama kita menghitung payback period untuk proyek yang arus kas setelah pajak tiap tahunnya itu berbeda-beda. Kita buat tabel seperti ini. Ada tahun, ada arus kas setelah pajak, dan investasi yang belum diproleh kembali. Di tahun 0 ini adalah initial outlay atau investasi awalnya itu minus 200 miliar. Maka investasi yang belum diproleh kembali di akhir tahun 0 adalah minus 200 miliar. Tahun pertama arus kas masuk setelah pajaknya adalah 50 miliar. Akhir tahun 0, investasi yang belum diproleh kembali adalah 200 miliar. Kemudian tahun pertama ada arus kas masuk positif. Arus kas masuk setelah pajak 50M. Maka di akhir tahun pertama, investasi yang belum diproleh kembali adalah sebelumnya minus 200 miliar ditambah 50 miliar. Maka masih ada yang belum diproleh kembali minus 150 miliar. Nah ini akan selesai kalau investasi belum diproleh kembalinya akan menjadi 0. Tahun kedua arus kas masuknya setelah pajak itu 110 miliar. Akhir tahun pertama investasi yang belum diproleh kembali 150 miliar ditambah arus kas masuk setelah pajak di tahun kedua 110 miliar. Maka investasi yang belum diproleh kembali di akhir tahun kedua adalah minus 150 miliar ditambah 110 miliar. Kita dapatkan 40 miliar, minus 40 miliar ya. Masih 40 miliar lagi. Tahun ketiga arus kas masuk setelah pajaknya adalah 120 miliar rupiah. Investasi yang belum diproleh kembalinya minus 40, maka di akhir tahun ketiga investasi yang belum diproleh kembali sudah positif 80M. Nah kita simpulkan bahwa proyek ini akan payback period setelah tahun kedua, karena pada akhir tahun kedua investasi yang belum diproleh kembalinya masih minus. Tapi setelah tahun kedua, sebelum tahun ketiga berakhir. Karena tahun ketiga itu kalau berakhir investasi yang belum diproleh kembalinya itu 80M. Sudah di atas 0. Jadi payback periodnya setelah akhir tahun kedua, tapi sebelum tahun ketiga berakhir. Maka payback periodnya adalah 2 tahun ditambah. Ditambah, nah yang belum diproleh kembali di akhir tahun kedua adalah 40M. Tahun ketiga itu arus kas masuk setelah pajaknya 120M. Maka dia ditambah 40M yang belum diproleh kembali di akhir tahun kedua, ini kita positifkan, dibagi dengan arus kas masuk ini arus kas masuk setelah pajak di tahun ketiga. Nah ini yang 120M. Maka payback period proyek ini ini adalah 2,33 tahun atau 2 bulan 0,3 x 12 36 ya 2 bulan 2 tahun 3 bulan 18 hari. Nah pertanyaannya, apakah proyek ini layak untuk dijalankan dari sisi payback period? Nah ini tergantung dari kebijakan manajemen. Payback periodnya mau berapa? Katakan manajemen maunya payback period proyek ini adalah 3 tahun. Nah, ya 3 tahun. Dengan kriteria payback period yang proyek ini 2,33 tahun sedangkan manajemen minta minimal 3 tahun, maka proyek ini akan dijalankan secara payback period. Karena lebih cepat pengembalian investasinya dibandingkan kebijakan yang ada di manajemen. Tapi kalau payback period perusahaan menginginkan paling lama 2 tahun, maka proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Karena payback periodnya di atas kebijakan manajemen. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang profitability index atau PI. Nah, ini formulanya adalah seluruh arus kas masuk itu di present value-kan, kemudian dijumlahkan dan dibagi nilai investasi awal. Nah, ini tahun pertama 50 miliar bagi 1 plus 10% pangkat 1. Tahun kedua 110 miliar dibagi 1,1 pangkat 2. Tahun ketiga 120 miliar dibagi 1,1 pangkat 3. Kemudian tahun keempat 80 miliar dibagi 1 plus 10% pangkat 4. Dan yang terakhir 40 miliar dibagi 1 plus 10% pangkat 5. Nah, kemudian ini dibagi dengan initial outlay-nya. Berapa pengeluaran investasi awalnya? 200 miliar rupiah. Maka, kalau anda hitung profitability index-nya adalah 1,53. Nah, project itu akan diterima kalau profitability index itu di atas 1. Nah, project ya, berarti ini project-nya oke untuk dijalankan. Nah, tapi kalau profitability index-nya kurang dari 1, maka dia tidak layak untuk dijalankan. Oke, nah, karena profitability index-nya 1,53 di atas 1, project ini layak untuk dijalankan. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan penganggaran modal ataupun capital budgeting yang merupakan salah satu materi dari buku Matematika Keuangan edisi 5 karangan Profesor Budi Frensidi yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada buku kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.